Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Indonesia Alhamdulillah Kita ketemu lagi di program acara ngobrol Ngobrol bareng alumni Channel kesayangan kita semua Channel SMK 1 Munda Cirebon Ajaklah Len Like, Share, and Support Alhamdulillah Program acara ngobrol ini Sengaja kita tayangkan untuk para alumni Mohon maaf kita gak bisa mengundang Lewat surat tersebut segala macam Karena keterbatasan dan posisi Daripada teman-teman alumni semua Jadi pada siang hari ini Alhamdulillah Setelah tadi pagi Babeh ngopi Ngobrol perkara Islam Pada siang hari ini Kami kedatangan Seorang anak bangsa Seorang alumni SMK 1 Munda Cirebon Yang kemudian bisa tampil disini Yaitu Ananda Renaldi Aldianto Ini adalah alumni angkatan 45 tahun lulus 2012 Program kalian TPHPI Selamat datang Selamat datang Di acara kita Baik Ibu Kepala Sekolah Anak-anakku 31, 32, 33 Dan rekan-rekan alumni Yang senantiasa babi tunggu Di program acara ini Ayo kita banjirin Ayo kita isi Channel Youtube ini Dalam acara ngobrol Jadi kami mengundang siapapun anda alumni Yang siap datang Siap ngobrol dengan kami disini Kami akan siap untuk menayangkan Untuk woro-woro Kesesama teman alumni Jangan lupa Protokol kesehatan Pakai masker Cuci tangan pakai sabun Dan senantiasa jaga jarak Insya Allah Covid segera berlalu dari bumi tercinta Amin Indonesia Sehat akan tercinta Baik Tidak membuang waktu Ngobrolan santai dengan alumni ini Ngobrol bareng alumni ini Akan dipandu oleh Bapak Sanusi Selamat siang Pak Sanusi Selamat siang Be Selamat memandu acara ini Terima kasih Be Mudah-mudahan acara ini Bermanfaat Amin Bagi adik-adik kelas Yang masih sekolah di mundu Bagi para alumni Sedikitnya mengobati rasa kangen Bagi teman-teman alumni Yang seangkatan dengan Renaldi Baik Bapak sekiranya itu sebagai pengantar Maka Pak Sanusi untuk bisa memandu Acara ngobrol pada siang hari ini Bagi berselamat Baik Kalian semuanya Dan jika kita sudah hadir Alumi Angkatan 45 Ya betul Dia masuk tahun 2010 Dan menulisnya tahun 2012 Beliau ini juga Perlah Berangkat ke Jepang Apalagi dua kali ya Ya betul Bahkan Dan sebagus program Kalian Ya Nanti kita bareng-bareng Kita akan Berbagi cerita Dengan mas Aldi ini Angli bus Ya Nanti silahkan Mas Aldi Berapa kali punya program Apapun Tentang kegiatan Menesah hari-hari Sampai ke semuanya Baik Baik Pemirisan Kita langsung saja Mas Aldi ya Arti Renaldi Aldianto Ini Masuk tahun 2010 Biasanya 2022 Ya betul Pasti itu Pasti Silahkan Pertanangan dulu Mas Aldi Bagaimana para Pemirisan semua Ya Kita akan dikenal lagi Oke Selamat sore Buat para alumni Terus ini Apa namanya pak Obrol Obrol Ngobrol Bareng Alumnus Oke Sangat lucu sekali Dan Semoga bisa Ya Nostalgia Gila gitu pak Perkenalkan Nama saya Renaldi Aldianto Saya lulusan Tahun 2012 Jurusan TPHPI Mungkin Perkenalan Untuk Terima kasih Ia betul pak Betul Oke Waktu jaman saya LLDK itu Tiga bulan pak Iya betul Tiga bulan Yang dimana Disitu Di gemblek LLDK Iya betul pak Paginya itu Biasa pak Bersih-bersih Belajar dulu sebentar Setelah itu Jam 12 Kemudian Baris-baris Desa Kraton pak Pagi pagi-pagi itu pak Pagi-pagi itu pak Jam 4 tuh Udah Jam 4 Jam 4 Udah star Iya Sampai sini Udah sholat subuh dulu Disini pak Baru abis itu Kapling Tetap kapling Kemudian Biasa baris-baris PBB pak Pagi-pagi itu Udah rame Dengan suara Aba-aba Danton Siap Grap Betul pak Sangat 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 Terasa banget Bener pak Bangun pagi pak Oh gak Gak suka pak Yang namanya Bangun pagi itu Malas banget pak Tapi karena Setelah bersekolah Di SMK mundu Yang namanya Bangun pagi itu Udah biasa gitu pak Bahkan segar gitu pak Kita menjemput rezeki pak Di pagi hari Kemudian Ya Semangat gitu pak Karena kan Pagi-pagi udah Yel-yel pak Siap Grak Dan segala macem Itu membuat Kita tuh Eh Enak gitu pak lah Terus apalagi Masa pengalaman yang Paling Sangat berkesan Dan susah Masa dimuatkan Ketika LDK Jalan jongkok Pastinya pak Jalan jongkok Habis sholat Itu disuruh jalan jongkok pak Sambil nyanyi-nyanyi pak Terus Terus di samping itu Yang paling mengesankan adalah Pas PBB sama temen-temen tuh pak Itu momen yang sangat Gak bisa dilupain sih pak Karena dari Dari PBB itu Kita bisa belajar Tentang Kedisiplinan Ketaatan Dan kesolidaritas Dari temen-temen gitu pak Nah biasanya Di masa akhir LDDK itu Yang paling Ditunggu-tunggu adalah Sidang korup Masa dia Iya betul pak Dimana kita Selama 3 bulan itu Dibenar-benar Dinilai lah pak Alhamdulillah pak Termasuk Tidak pak Alhamdulillah pak Aman pak Baik-baik saja Tidak ada kartu merah Kartu yang buruk Nah setelah DDDK Kau sangat merasakan sekali Manfaatnya Bisa Disiplin tinggi Fisik juga bugar Iya pak Kemudian untuk kegiatan belajar juga Jelas lebih Lebih enjoy kan gitu ya Iya betul pak Kemudian Anda lulus SMK Negi 1 Mundur Cerbol Setelah itu kemana mas Aldi? Setelah itu saya mengikuti program Pemanggangan ke Jepang pak Melalui PT Lembaga Lembaga disebut Jepang ya Itu pelatihannya berapa bulan? Pelatihannya waktu 6 bulan pak 3 bulan saya belajar di Yogyakarta Belajar dasar Kemudian 3 bulan berikutnya Saya Kemudian 8 di Jakarta Jakarta Kemudian Anda berangkat ke Jepang Ke perusahaan apa mas Aldi? Suisangkojo pak Itu apa itu di bidang apa? Perikanan pak Perikanan perikanan Iya Perikanan ikan Betul pak Selama 3 tahun disana Iya Selama 3 tahun disana Belajar Motong ikan pak Iya Artinya disana Bahwa Anda berseharusnya adalah peserta magang mas Aldi Magang pak Kensusei 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 Saya dengar ada Jisusei juga pak Iya Kensusei itu peserta magang pak Setelah kita belajar di Jepang Kita Jisusei Pemagang Yang dimana kita bekerja juga Kalau Kensusei kita belajar bahasa Jepang Untuk bisa pergi ke Jepang Setelah kita ada di Jepang Kita berubah menjadi Jisusei Karena kita bukan belajar lagi Tapi magang Tapi tetap ada belajarnya pak Tiga tahun di perusahaan pengolahan ikan itu Iya betul pak Posisi mas Aldi ada di mana itu Di perusahaan pengolahan itu Sebagian ini pak Villet ikan Villet ikan Main ichi Diraku koto desu Siap kasih pengalaman juga Bagaimana sih sim kerja di Jepang Itu masalah Kalau kita bandingkan dengan Perusahaan-perusahaan Indonesia Oke sebelumnya Kalau di Jepang itu Sangat disiplin Sebelum bekerja Jupung mahe Atau enggak Gofung mahe Jepang itu Udah siap gitu loh Bukan Jadi gak ada yang namanya ngaret Di Jepang itu Time is money Waktu adalah uang Yang dimana Apa ya pak Sebelum bekerja itu Kita sudah kakunin dulu pak Apakah alat-alatnya Sudah siap Ada briefing dulu Dari atasan Dengan Jepang itu Budaya kerjanya yang 5S itu Masih ingat Iya Go S Seri Setong Seizo Seketsu Shizuke Coba bisa disampaikan Kira bahasa Indonesia Seri Seri itu kebersihan Setongnya itu Membalikan Apa ya Benda yang kita sudah pakai Kita harus balikan lagi Ketempat semulanya pak Seperti Sebelum dipakai Iya betul pak Yang ketiga Masa lagi Seri Setong Seizo Seizo itu kebersihan diri Gitu loh Kita sebelum kerja Kita harus dalam keadaan rapi Yang keempat Se Seri Seizo Shizuke Shizuke nya itu Kalau gak salah ya Apa ya Tanggung jawab Dalam pekerjaan Gitu loh Kita misalnya kerja Di bagian ini Kita selesaikan dulu Pekerjaan tersebut Setelah pekerjaan tersebut Selesai Kita boleh bisa Melakukan kerjaan yang lain Nah yang terakhir Yang terakhir tetep Kakunin Apakah Dari hasil kita kerja itu Sudah benar-benar rapi Atau belum Gitu pak Pengecekan lah Budaya kerja 5S itu Terkenal sekali Di Indonesia juga Sekarang akan Dibudayakan juga Di SMKN Bisa tumundo Mas Aldi Bagus itu pak Sudah banyak sekali Pantai-pantai Informasi tentang Budaya kerja Yang memang Milik sekali Di Jepang Kalau itu Mas Aldi pulang ke Indonesia Apa yang dilakukan Saya kira dengan Tiga tahun di Jepang Anda sudah Minimal Membawanan Iya Bisa Bagi itu kan Kita kenal Kenapa Banyak anak-anak Bagaupun Tarunan-tarunan Di SMK Kalau keluar Pengennya Kerjanya di Jepang Dengan Dengan Apa Sesuatu yang menarik Terakhir adalah Ganjinya besar Iya betul Karena Jepang itu Hitungannya Satu jam Waktu jaman saya Satu jam Itu Kalau di Indonesia Rp90.000 Kali aja Satu jam Rp90.000 Satu hari Lapan jam Itu belum lembur Iya betul 78 78 Iya Bukan ratus pak Iya pak Iya pak Iya pak Iya pak Sebulannya itu Ada 25 hari pak Ya kali aja Berapa Berapa ya Berapa ya Berapa ya Berapa ya Berapa ya Berapa ya Belum lembur itu pak Kalau di bagian perikanan Lembur paling lama itu Lima jam pak Iya karena kita kerjanya itu Di bagian perikanan Yang dimana Pagi-pagi itu Udah setah Dari jam 4 Udah mulai Filet pak Hiraku koto Hiraku koto itu Membelah Membelah ikan Dari pagi Sampai siang Ikan Ini pak Ikan aji Ikan aji Itu kayak Jenis tongkol pak Di filet Ada juga Ikan King meh King meh Itu mata besar Kalau di Indonesia Itu kayak Kakap merah pak Kurang lebih seperti itu Kakap merah Ebo Sangma Itu kita Filet Dari pagi Sampai jam 12 Jam 1 Kesana Itu kita Packaging pak Packaging Ngepek Ngepak Ngepak gitu pak Ya jadi Kalau misa Youtube Kita lakukan SMP Khususnya untuk Tarun-Nakarubi Yang masih belajar Yang kayak di Jepang Luar biasa Sekali Bekerja aja Budaya kerjanya juga Sangat Hebat sekali Jadi ada yang Engen kesana Yang harus dari sekarang Macu Masa bisik Dengan anda Tentang fisik juga Masa lagi Iya betul pak Bisik Fisik mental Masa lagi Tidak tahu disana Pulang membawa Muda Amin Kebetulan kakek punya Pabrik pengiliran padi pak Iya Jadi saya disana Nanda modal juga Buat pabrik Pengiliran padinya Kakek Dan yang Yang lain Mau berangkat Oh itu Belum kesempatan pak Pengen banget pak Iya Next time lho pak Di kesempatan Berangkat lagi Lewat program SSU ataupun Nah iya pak Saya juga disini Punya pengalaman buruk nih Dan semoga Jangan dicontoh Buat junior-junior Yang disana Ketika sudah pulang Di Jepang Selama 3 tahun Itu tidak bisa Balik lagi ke Jepang Waktu jamannya saya Waktu jaman saya Itu tidak bisa Balik lagi ke Jepang Tetapi Di tahun-tahun ini Untuk Iya Sudah mulai Adalah Peluang buat Balik lagi ke Jepang Melalui visa Toki Tegino Toki Tegino SSW Iya Kalau inggrisnya Kalau jepangnya Toki Tegino Yang dimana Harus melalui proses Ya Ujian lagi gitu pak Iya betul Sampai level N2 Sampai L2 Iya Kalau untuk tes sendiri Saratnya minimal JLPT N4 nya punya Sama JFT basic pak Sarat untuk Menulis tes itu Iya Kemudian bisa Langsung interview Sama Kumi A Jepangnya Pengalaman buruk Kalau yang dirasakan Oh iya Jadi Pengalaman buruknya itu Setelah Saya kan cerita dulu Sekilasnya cerita dulu pak Iya Saya berangkat Di tahun 2013 Ke Jepang Kemudian Saya pulang Di tahun 2016 Kemudian Karena jiwanya Masih membara nih pak Jadi iya Sudah tahu padahal Pada tahun itu Untuk anak yang sudah pulang Ke Indonesia Tidak bisa Baik lagi ke Jepang Tapi saya ngeyel gitu loh Saya malah ingin Balik lagi ke Jepang Akhirnya Saya masuklah Ke suatu lembaga Yang dimana Lembaga tersebut Bisa Ngeberangkatin Anak ke Jepang Pada saat itu Wacana-wacananya tuh Akhirnya saya tertarik Yaudah Bagaimana caranya Saya bisa balik ke Jepang Waktu itu Dengan modal 70 juta Saya bisa balik lagi Ke Jepang Menggunakan visa Engineering Saya tertariknya sama Visa Engineeringnya itu loh pak Iya Visa kerja Otomatis Dari visa kerja Wah ini berarti Benar-benar ke Jepang nih Karena saya waktu itu Masih punya uang Ya akhirnya saya Yaudah lah 70 juta itu bayar Akhirnya saya ikutin Step by stepnya Emang bener pak Cepet pak Cuman nge-play visa Tidak ada tes pak Cuman Fukushu Bahasa Jepangnya Cuman diulang Oh ya Ini anak layak Untuk bisa balik ke Jepang Karena sudah punya dasarnya Akhirnya berangkat pak Sesampainya di Jepang Saya lihat visanya Visa turis pak Bukan visa bekerja Mereka memang gak tau Kalau itu visa turis Gak tau pak Makan Yang saya sesalkan adalah Satu hari Mau berangkat ke bandara Saya baru menerima Bahwa saya itu Menggunakan visa swaka Visa swaka itu Visa Apa ya Visa berlindung gitu loh Iya Visa berlindung Dan visa turis lah Yang dimana visa tersebut Tidak bisa dipakai Untuk bekerja di Jepang Berapa bulan Tujuh bulan pak Dua bulannya itu Kita nganggur pak Karena gak ada perusahaan Yang mau nerima Visa turis Akhirnya saya komplain kan pak Sama pihak yang ngeberangkatin Aduh saya udah bayar 70 juta nih Masa saya gak bisa bekerja sih Terus kata Orang tersebut bilang Yaudah kalau kamu gak sabar Gimana Kamu ntar jadi ilegal aja Pikir saya waktu itu pak Karena saya udah telanjur Sudah kepepet Dua bulan gak ada Pemasukan Nganggur Melangguakan uang Yaudah lah bagaimana caranya Yang penting saya dapet uang Akhirnya saya terjemus Ke dunia ilegal pak Dan jadilah saya ilegal disana Iya betul 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 Ya lancar pak Gajinya ilegal itu Satu bulannya Nerima 30 juta Tetapi anehnya Gajinya itu bukan di awal bulan Tetapi di pertengahan bulan Di tanggal 15 nya Yang dimana yang lain-lain mah Gajian tuh awal bulan Tanggal 1 Baru nerima gaji Ini mah Karena ilegal ya Jadi nerima gajinya Di tanggal 15 nya Di gemba Di bagian painting pak Spare park mobil Waktu itu Engineering itu Iya engineering itu Ternyata pake visa suaka Betul Iya Jadi Di perusahaan tersebut Lagi ada kunjungan pak Dari pihak imigrasi Dan pihak kepolisian Yang dimana Bloker saya itu Tidak memberitahu dulu Bahwa Ada infeksi dari pihak imigrasi Ke perusahaan tersebut Lagi asy-asyinya bekerja Tiba-tiba disuruh baris gitu loh Pada saat itu Orang imigrasi Dan orang kepolisian Tidak langsung menangkap Emang pak Tidak Kita cuma dibariskan Orang imigrasi Dan orang Betul-betul Banyak pak Angkatan saya yang Ketangkep itu Ada 10 orang Bukan dari Mubu semua Bukan Bukan Dari berbagai Daerah Di situ di pusat Gemba Iya di Gemba itu 10 orang Langsung di Terus dipulangkan langsung Iya Sebelum dipulangkan dulu tuh Saya ditahan dulu Di imigrasinya Selama 10 hari Disana ya biasa Bersih-bersih Bangun pagi-pagi Bersih-bersih Segala macem Iya Tenaga ilegal Selama 5 bulan Karena 2 bulannya Ya liburan Setelah dipulangkan Terus balik ke Indonesia Setelah dipulangkan Terus balik ke Indonesia Ya namanya Siapa sih yang gak Sakit hati gitu loh Ngelarin uang 70 juta Terus Iya Tiba-tiba pulang aja Belum balik modal Ya jadi pada saat itu Saya sangat Depresi banget tuh pak Depresi banget Akhirnya Don Terus balik ke SMK Mundu Ngelatih pas Kibra Iya betul pak Ngobatin rasa Depresinya pak Kebetulan saya punya Kemampuan ngelatih Di bidang PBB Akhirnya saya Iya betul Pas Kibra Karena saya punya Keahlian di bidang PBB Akhirnya yaudah lah Saya berbagilah Ilmu kepada junior Akhirnya waktu itu Saya bisa ngelatih Pas Kibra nya Alhamdulillah Puncak pencapaian saya Selama ngelatih Saya bisa Mengantarkan Anak didik saya itu Ke peringkat Harapan kali ya Harapan 1-2 lah Tingkat Tingkat Wilayah 3 Waktu itu pak Iya betul Wilayah 3 Iya pak Alhamdulillah Alhamdulillah sekarang saya Karena punya pengalaman Di Jepang Sekarang saya jadi sensei Di suatu lembaga Lembaga Yang namanya Lembaga nya itu LPK PMB LPK Putra Mandiri Berkarya Iya betul pak Iya betul pak Iya betul Dan kebetulan Pemiliknya itu Alumni Mundo juga Betul pak Edi Edi Anto Iya Alhamdulillah apa tahun Lulusan tahun 2002 pak Iya betul 2002 Iya kakak kelas Kantor nya ada di Plumbon Tepatnya di Desa Kejudan Blok Gardu pak Alhamdulillah ada Dan beberapa Alumni Mundo juga Sudah pernah Terbang ke Jepang Lewat LPK tersebut Di darat Di daratnya itu Di bagian pengalaman makanan Iya betul pak Perikanan pengalaman makanan Di otomotif Daihatsu Isuzu Terus Pertanakan Agak jarang sekarang Karena lagi pandemi pak Pertanakan Pertanakan ada dulu pak Pertanakan sapi Sama ayam Ayam petelur pak Baik Bagusnya Channel youtube SMK Bahwa Inilah Pertanakan sapi Ngobrol bareng aluni Dengan mas Aldi Yang Lulusan Tahun 2012 Beliau juga sempat magang Ke Jepang Selama 3 tahun Kemudian Program Saat itu Pada program Kisah kerja Tapi dia memaksakan Kisah kerja Ini pengalaman Buat adik-adik semua Nanti ketika mau Ke Jepang Harus memilih Beli sebuah perusahaan Jangan sampai Anda sudah Bisa Sudah banyak Pengalaman uang Ternyata Perusahaan Berlaku Berikutnya Apa Ditanyakan Pak Terima kasih Pak Uci Mas Aldi Iya Pak Jadi berdasarkan Dari pengalaman Yang mas Aldi Sampaikan Yang pertama Barangkali Manfaat Daripada LDDK Luar biasa Iya betul Pak Jadi Keras aja Sekarang kan Iya betul Pak Kalau di kelas Satu mungkin Nangis Tapi Iya Apa Saya yakin Seperti itu Semua Anak-anak Lu Ingat LDDK Yang nomor Satu Yang perlu Anda Wasai Anda miliki Anda dalami Karena manfaatnya Insya Allah Lagi Di dunia Kerja Nah Kemudian Juga Tadi Pengalaman Yang disampaikan Mas Ali Sungguh Sangat Luar biasa Artinya Janganlah Anda percaya Janganlah Anda pengen Yang instan Ingin cepat Pergi ke luar negeri Apalagi Kalau tanpa Pelatihan Bahasa Segala macam Itu pasti Abal-abal Itu sebabnya SfK Satu Menurut Cipun Telah Bekerja sama Dengan Para LPK Teman-teman LPK Yang Alhamdulillah Bapak Mengundang Rekan-rekan Almi Yang punya LPK Datang Kemudu Adik-adik Membutuh Petunjuk Anda Adik-adik Membutuh Diselamatkan Kalau Tadi Mas Aldi Berangkat kedua Ternyata Jalur yang Jalan Jadi Jangan Kayak Makan Indomie Atau Makan Mek Cepat Kemudian Jalan Tidak Bagus Gitu Ya Inilah Salah Satu Contoh Yang Yang Perlu Kita Capkan Barang-barang Terus Pada Waktu Mas Ali Di Jepang Di Daerah Mana Di Daerah Shizoka Pak Shizoka Bagaimana Ya Shizoka Yang Deket Bindung Fuji Apa Bapak Bapak Juga Berkunjung Ke sana Ke Shizoka Itu Hanya Inilah Mungkin Hebatnya Jepang Jepang Yang Bapak Alami Bisa Mereka Kerja Kita Datang Gak Mau Nyama Di Oh Anak Kurang Ajar Banget Gurunya Dari Jauh Jauh Ternyata Memang Disana Buraya Kerjanya Seperti Itu Bisa Bekerja Tidak Bisa Digabung Obrolan Atau Seherok Pada Yang Lain Jadi Kita Datang Kayak Gak Kenal Ismail Jodoh Anak Buraya Kata Itu Beberapa Anak Yang Bapak Jumpai Di Sala Itu Mereka Gak Apa Hanya Begitu Mereka Suat Baru Mereka Gelarnya Sertem Ke Kita Artinya Baru Bukan Jantar Baru Burunya Betul Jadi Yang Sangat Kami Banggakan Di Jepang Seperti Itu Awalnya Bapak Kaget Anak Saya Kangen Dengan Kepala Sekolah Berkunjung Kocue Gitu Karena Segala Macam Setelah Selesai Kemudian Jam Istirahat Baru Mereka Berlari Menajar Kita Maaf Maaf Kemudian Juga Pengalaman Menarik Ini Luar Biasa Kebanggaan Mbak Di Mas Ali Bisa Datang Bisa Bercerita Dalam Keadaan Bunda Bulana Seorang Anak Alumni Dari Masih Sudah Mengabdi Untuk Adik Adik Menerapkan Kegiatan Baris Sebagaimana Yang Dia Kuasai Jadi Ini Contoh Yang Sangat Luar Biasa Yang Mudah Mudahan Juga Bisa Ditiru Oleh Anda Semua Nah Mungkin Pengalaman Yang Menarik Mungkin Kalau Boleh Bapak Tanya Di Jepang Yang Bisa Dijentakan Keadaannya Seperti Apa Masalah Waktu Kerja Masalah Segala Biar Ada Ada Yang Sekarang Tingkat Satu Atau Tingkat Dua Atau Tingkat Tiga Yang Setiap Berhat Ke Jepang Paham Betul Aturan Kerja Di Jepang Seperti Apa Oke Yang Dibanggakan Bisa Kerja Di Jepang Itu Adalah Kita Pengen Sesuatu Tapi Kita Bisa Membelinya Dengan Hasil Jiripaya Kita Sendiri Itu Si Pak Yang Maling Berkesan Kemudian Untuk Dari Kerjanya Ya Pokoknya Harus Bersih Harus Tepat Waktulah Karena Jepang Cepat Kerjanya Kalau Kita Lala Bakal Dimarahin Jadi Kita Harus Siap Mental Karena Dimarahin Di Sekolah Itu Sangat Bermanfaat Orang Jepang Kalau Sudah Marah Powernya Lebih Besar Daripada Senior Dengar Dimarahin Di Sekolah Itu Sangat Bermanfaat Baru Sekarang Betul Sangat Bermanfaat Marah Wala Bermanfaat Saya Hukum Saya Segala Macam Tapi Sekarang Manfaatnya Karena Pak Uci Mungkin inget Ada Filosofi Dari Pihak Jepang Jadi Setelah Anda Berangkat Ke Jepang Uang Yang Anda Meliki Anda Bisa Beli Jauh Tetapi Anda Bisa Membeli Waktu Betul Pak Anda Bisa Beli Obat Tapi Anda Bisa Membeli Kesehatan Ini Yang Sangat Luar Biasanya Gitu Kan Filosofi Dari Sana Dan Kalau Sekolah Dalam hal Ini Mungkin Tadi Jum Tujuh Lewat Pintu Gerbang Kadang Sudah Kita Tutup Filosofinya Dari Sana Bapak Pada Waktu Masih Kedidik Kesiswaan Menganggap Anggaplah Sekolah Ini Laksana Kapal Begitu Jum Tujuh Kapal Berangkat Anak Anak Yang Terlampak Tidak Bisa Naik Atas Kapal Sama Tadi Apa yang disampaikan oleh Mas Aldi Waktu Disiplin Adalah yang utama Jadi Jangan sampai Kemudian sekali lagi Pengalaman pada hari ini Makasih banyak Aldi Bisa Tengah-tengah kita Kemudian juga Alhamdulillah Aldi Dan teman-teman Juga sudah menerikan LPK Dimana Insya Allah Mudah-mudahan Pengalaman pahit Yang Aldi Rasakan kemarin Tidak akan Dirasakan oleh Adik-adik Betul Pak Jangan sampai Bapak Titi Dengan LPK Yang Mas Aldi Bina Sebagai sisi sekarang Adik-adik kamu Yang dari SMA1 Mudu Cirebon Mudu bisa diarahkan Bisa ditempatkan Sebagaimana yang Mereka Dan orang tua Mereka harapkan Amin Pak Siapa Karena hebatnya Anakmu Lupa ujinya Rata-rata Mereka begitu Jebron Lahir ke dunia Sudah Seperti Jepang Iya Betul Di umur yang muda Benar Pak Di umur yang muda Tapi mereka Udah bisa Di luar kota Dua negeri Bahkan Mbak Nah makanya Untuk anak-anakku Yang sekarang Masa memenyang Pendidikan Di SMA1 Di Cirebon Acara Pada Hari ini Sungguh-sungguh Sangat bermanfaat Dindikan juga Mbak B Atas lama Penanggung jawab Studio Memudah Anak-anakku semua Untuk berbagi pengalaman Dimanapun Anda Tidak pasti Anda Harus berhasil Pengalaman Pahit Anda Tolong bisa diceritakan Supaya tidak Sampai terkena dengan Anak-anak Atau saudara-saudara kita Yang lain Masih ada mungkin Obrolannya Atau Sudah ada dua Motonya Satu lagi Bahwa Anda bisa Membeli rumah Berapapun Tapi Anda Bisa 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 Betul Betul Terima kasih Pak Pak Sanusi Dan Ananda Aldi Atas Worok-worok Di acara Ngobral Pada Kali ini Mudah-mudahan Alumen yang lain Juga bisa tertarik Alumen yang lain Bisa hadir Karena Alma mater Anda Memanggil Anda Semua Yuk Bagi-bagi pengalaman Anda Anda yang di Industri TNI Di Polri Dimanapun Anda Berada Mangga Pintu SMK 1 Bunga Cipul Terbuka Menunggu kajaran Anda Untuk sama-sama Menyampaikan pengalaman Dan sama-sama Menciptakan bagaimananya Manfaat Disiplin Yang dilaksanakan Di SMK Negeri 1 Bunga Cipul Saya kira itu Sekali lagi Sebelum diakhiri Jaga Kesehatan Anda Karena Neng-ona Si virus Yang kurang ajar ini Belum pergi juga Dan bumi tercinta Kami kangen Anak-anak Kami kangen Kumpul dengan kalian Mudah-mudahan Laksanakan Saran Dari pemerintah Untuk Menaksanakan 3M Memakai masker Menjaga jarak Dan mencuci tangan Dengan sabur Mudah-mudahan Allah Sebuah nama Tahu Memberkati kita semua Melindungi kita semua Sehingga kita bisa Berkumpul lagi Seperti Hari-hari sebelum Corona Ada di Indonesia Sekarang itu Salam Sehat Indonesia Salam cinta Dari alamat Tercinta di mundu Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bravo SMK 1 mundu Bravo Alumni Yang Bapak cintai Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jika Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.